Kasus stunting saat ini terus mengalami penurunan di kota Padang. Di tahun 2021 mempunyai keluarga berisiko sebanyak 37.000 dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25.000 penyakit stunting. Penurunan ini tidak lepas dari upaya bersama yang dilakukan dalam menekan kasus tersebut. Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun upaya untuk menekan kasus ini masih terus dilakukan Pemko Padang melalui dinas terkaitnya. Jumat pagi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, DP3AP2KB, Kota Padang menggelar bimbingan teknis. Upaya pencegahan stunting dengan advokasi dan KIE seribu hari pertama kehidupan atau seribu HPK. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala DP3AP2KB, Kota Padang, Eri Sanjaya. Kegiatan menghadirkan berbagai narasumber dan puluhan ibu-ibu yang memiliki anak balita di Kota Padang. Sehingga mereka memiliki pemahaman tentang pemberian nutrisi kepada anak, pemahaman tentang meningkatkan nilai gizi, sehingga peningkatan yang diperoleh oleh sang ibu ini, serta matahari akan berhubungan secara simakris tentang penanganan penurunan akas stunting di Kota Padang. Semakin paham ibu-ibu kita dalam meningkatkan kualitas gizi anaknya, maka semakin rendah pula risiko dalam penanganan stunting. Walaupun secara umum, untuk keluarga berisiko Kota Padang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan aplikasi LC-Mill, bahwasannya di tahun 2021 kita punya 37.000 keluarga berisiko stunting. Kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi tinggal 25.000 lagi. Dan untuk pendatang keluarga PK-23 belum dirilis oleh BKKBN, dan saat ini tim kami sedang mempersiapkan pendatang keluarga berisiko stunting untuk tahun 2024. Sehingga upaya yang kami lakukan di intervensi sensitif, kiranya dapat bermanfaat dalam rangka menekan angka pendatang stunting. Dalam kesempatan itu, Nutrisionis Dinas Kesehatan Kota Padang, Silvi Okten mengatakan, 1.000 HPK dimulai dari anak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Oleh sebab itu, selama anak dalam kandungan, pembunuhan gizi ibu dan kandungan harus diperhatikan. Jadi 1.000 HPK itu kan mulai dari anak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Nah, jadi kita perhatikan selama anak dalam kandungan untuk memastikan gizinya baik apa aja. Yang pertama berarti kunjungan kehamilannya. Kemudian kita bahas zat gizi yang perlu dimakan oleh ibu hamil untuk memenuhi kehamilannya. Nah, kemudian setelah anak lahir lagi. Anak lahir umur 0-6 bulan, yang penting itu adalah asih eksklusif. Asih saja tanpa makanan yang lain selama 6 bulan. Kemudian dari mulai 6 bulan sampai anak umur 2 tahun, anak itu juga sudah dikasih makanan, MPAC, makanan pendamping asi. Jadi kita ajarkan, kita sampaikan bagaimana MPAC yang seharusnya, mulai dari usia 6-8 bulan itu bubur makanan melimat, 8 bulan, 9-11 bulan itu sudah di cincang, kemudian umur 1 tahun sampai 23 bulan atau 2 tahun itu sudah makanan keluar. Jadi kita bahas mulai dari hamil, asih, dan MPAC-nya. Terima kasih.